Pemirsa Satuan Polisi Pampung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi menyegel satu bangunan tower monopol yang dibuat tanpa izin dari dinas terkait selasa siang. Tower tersebut dibangun di Jalan Encep Kartawiria, Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Satu unit bangunan tower monopol yang masih dalam tahap pembangunan yang berdiri di wilayah Jalan Encep Kartawiria, Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara di segel Satuan Polisi Pampung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi selasa siang. Penyegelan lantaran tower tersebut diduga dibuat tanpa izin dari dinas terkait. Tower yang dibangun dengan konstruksi beton itu diperuntukkan sebagai penyedia layanan jaringan telekomunikasi. Dimensi tower tersebut memiliki luas lebih dari 2 meter dan tinggi konstruksi lebih dari 14 meter. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyelidikan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Muhammad Faisal, mengatakan tower tersebut dibuat tanpa mengantongi izin dari dinas terkait. Pendiri tower tersebut disangka telah melanggar Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2011 tentang retribusi mendirikan bangunan dan perda No. 16 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang. Pelanggar bisa dikenai sanksi kurungan hingga 3 bulan dan denda 50 juta rupiah. Penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan datang kepala tersebut. Juga tidak memiliki izin. Muhammad Faisal menambahkan, pembuatan menara dengan tinggi lebih dari 14 meter juga perlu mengantongi izin dari kawasan keselamatan operasional penerbangan KKOP Lanut Hussein Sastra Negara. Pihaknya mengindikasikan masih banyak tower monopol atau MCP maupun BTS yang dibangun tanpa mengantongi izin dari DPM PTSP Kota Cimahi maupun KKOP.